Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah untuk pertama kalinya si Marco Polo ini akan dipinjam oleh seseorang yang mungkin teman-teman juga kenal. Nah, anggap saja ini disewakan gitu misalnya. Nah, di konten ini kita akan menjelaskan bagaimana simulasi kalau mobil ini disewakan. Artinya, saya akan menjelaskan kepada penyewa bagaimana mengoperasikan mobil ini. Ini harapannya teman-teman juga akan mengerti nanti suatu saat kalau memang mau nyewa mobil seperti ini. Di luar negeri banyak sih memang. Kalau ada rezeki gitu kan, bermimpi kan boleh lah. Sudah mengerti dengan cara melihat konten ini. Yuk, yang pertama. Mas, ini mobil ada dua komponen. Komponen yang pertama si Marco Polo itu. Nanti harapannya, Mas Rituan mungkin ngerti tapi better kan tak jelas kesisaan. Komponen yang pertama adalah si Marco Polo ini. Komponen yang kedua adalah sasisnya. Sasisnya kan V250. Ya kan, V220, V250, V260. Nah, ini berdiri di atas sasis V250D, diesel. Terakhir tak iseni dexlet, bau asep. Oh, dexlet. Berarti ini harus dex. Pantamin dex. Dex juga selisih Rp500. Rp500. Nah, sasis insya Allah aman karena service record di KM Rp29.000 sekarang. Jadi Marco Polo itu apa? Marco Polo bawaan lahir di yang menyerupai camper van ini. Yang pertama, semuanya ada di sini. Boleh, silahkan. Mari, gimana terserah. Nah, komponen Marco Polo itu dioperasikan dari tombol kecil ini, mas. Oh, itu. Jadi ini. Nah, tapi nggak boleh mesin nyala. Jadi, ini on ini, tok. Satu klik sebelum mesin nyala. Sebelum mesin nyala. Nah, ada apa aja di sini? Di sini ada beberapa menu. Ini jam. Ini biasanya display. Terus, ini water tank. Di sini kosong semua karena tak kosongi. Yang menghadap ke atas adalah tanki air bersih. Yang menghadap ke bawah adalah tanki air kotor. Ini sekarang naik situ mbok nyalain. Posisi, nanti aja jelasin ke situ. Posisi air langsung tak buang ke bawah. Jadi, yang di sini biarkan kosong aja karena nggak mungkin air kotor kan. Paling buat cuci muka, nyuci piring, segala macam. Tak buang langsung ke bawah biar tidak perlu ada penampungan air kotor. Oke. Next. Kemudian, kita switch ke kulkas dulu. Kulkas ini, mesin mati, dia tetap akan nyala. Jangan khawatir akit terkor karena mobil ini akinya dua, baterainya dua. Baterainya untuk mesin satu, di kanan. Baterai untuk komponen Marko Polo ini, di bawah jok ini dua. Jadi, ini bisa nyala walaupun mesin mati. Dan bisa membekukan ternyata kulkasnya. Kulkas nanti di belakang. Jadi, ini leveling dinginnya aja. Saranku, orang kanku dipatai ini, woy. Oh, dimatai ini? Karena tetap akan memakan baterai. Oh, iya. Jadi, komponen baterainya itu ini. Oh, itu indikator baterainya? Iya, baterai yang untuk kehidupannya. Oke, lah. Yang terakhir adalah si tendanya ini. Komponen paling sengurah aset di gawi. Posisi close. Pastikan ini close pada saat berjalan. Karena kalau ada indikator open, dia akan ada alarm yang bunyi terus. Parah, bunyi penging sampai kuping. Kalau mau open, tinggal open. Dia akan naik terus. Sudah? Sudah ya? Sudah, berarti ini kalau mau dinyalain, Baru boleh dinyalain. Karena tidak mau nyala. Nah, ini kan langsung seberisik ini. Jadi, mending better dimatikan saja. Sudah. Kemudian, ini bisa dihadapkan ke belakang. Yang ini. Dua-duanya bisa. Tapi, udah disetting ini sih. Kayak kita sesuaikan banyak hal. Jadi, ini anak-anak tuas lorong ini. Ini ada yang untuk belokin sana. Maju mundur. Amas, garuk ini. Garuk ini. Garuk ini. Jadi, masih dimunturkan. Dan anak waste pun harus di majuin ke sana. Karena akan garuk setir. Begitu. Pelan-pelan. Nah, ini. Langsung mulai sini, Mbak ya. Saklar. Ini shore. Kalau mau camping. Kalau mau pakai lampu ini pun sangat terang dan cukup. Satu saja cukup ini. Agar duk. Sampai mati. Washtafel di sini. Ini auto ngalir. Kalau banyak-banyak ini, tak? Tak kosong memang tak kuras. Iya, nggak. Nyalir. Kemudian kompor. Kompor pun tak buka. Gak sih. Tidak tak aktifkan. Jadi, ini emeh masak. Orang rasa-masak ini ngubil. Karena ini bener-bener belum pernah dipakai buat masak. Karena nggak ada lemak. Nggak ada apapun. Di sekitar. Masih keset semua. Kemarin, wey. Mau simulasi guduk banyak ya, rey? Kita masak di luar kalau mau camping. Karena emang-emang tau. Mobil dagangan. Nah, kalau mau ngeaktifin atas. Nah, di sini nggak apa-apa. Ini buat tidur anak-anak. Tapi ya, di sini ada tulisannya 6 years old. Jadi, ini bisa buat tidur anak kecil 2 di atas. Ini biar gini nggak apa-apa. Ada lampu yang bisa diakses. Resleting ini. Ventilasi udara. Ada kiri-kanan. Cukup adem sih, tempatnya adem. Ini maksimalnya berapa kilo? 6 years old ya. 6 years old. Amerika tetap buka kiri-kanan seulah setahun. Sejelas, ini tidak memuatkan anak-anak lorong. Dan tidak ada kekhawatiran mentiung-mentiung orang. Nah, ini bisa kalau orang tuanya tidur di sini. Mau keluar, guys? Nah, ini kalau mau setting rebah, perhatikan di sini jangan sampai mentok. Kurang maju, kayak ya. Jadi, naik majuin ini ya. Terus, di situ pun ada ketikaan yang menaik. Jadi, ada elektrik di sini. Sudah, itu semua balik di sini. Ini enak-meh di... Lajian-lajian gitulah. Oh ya, meja. Meja... Bentar, biar naik dulu. Kalau meja di sini ada tuas, tarik aja. Jadi, kita bisa makan markam perempat di sini juga. Jadi, itu bisa lebih ke belakang lagi sih. Balikin aja, jangan lupa isi. Ini menarik karena... Tahu boleh, kalau merci-merci lihat nih. Menurutku, ini pintu lock... Eh, unlock, lock. Ini pintu belakang. Nah... Lampu. Ini ikut baterai... Cargangan tadi. Ini sebenarnya... Semua ada tombol. Ini kalau mau buat... Tak siapin buah selang. Sayang, ya, resodemo. Ayo, ya, banyu, ya. Intinya, kalau menyedot... Ini pakai ini untuk mengisi... Mengisi apapun, ember atau apa, ini disaklar ya. Jadi, ketika merah, ini nyala. Oh, nggak ngalir, ya. Kalau mau... Mau... Mandiin anak atau apa, pakai shower ini, nggak apa-apa. Di macepin sini. Ini yang tak kosongin benteng. Kapasitasnya 35 liter. 35 liter. Isinya dari luar... Ini nanti di situ, ke belakang kiri. Nah, kalau sudah dipakai... Mau nguras tanki airnya, ini ditarik. Itu kotor semua apa? Ini bersih. Bersih. Air kotor, setting langsung kebuang. Langsung kebuang tadi. Nah, ini... Ini tanki air bersih. Tengki air bersih. Ban syarab di bawah. Terus... Kompor nggak usah ya? Nggak usah. Ada kompor sih, tapi nggak tak pasang. Ada mas. Ini ada... Apa jenis ini? Gase. Nggak tak pasang. Ini ngurip. Terus... Ini sebenarnya dikunci. Cuma... Saya ini tak setting urat dikunci. Karena... Buka aja anggel. Jadi, ini air bersih 35 liter. 35 liter. Lagi dicorong... Selang, wajah. Iya. Sudah itu doang. Isi BBM-nya di sini. Ada cairan ad-blue-nya. Tapi nggak usah diisi ad-blue aman. Jadi, untuk mendukung euro 4 ke atas itu. Nah, ini semua sebuah manual. Ini untuk menurunkan depan. Menaik turunkan depan. Menaik turunkan belakang. Ini untuk reclining-nya. Terus... Sudah itu doang. Oh, ini... Ya mungkin sudah ngerti. Tapi ini mending tempat anyway. Karena... Mari mau tamati mesinnya. Ini dalam. Auto off itu lho. Sudah. Buku-buku ini kini ya. Siap. Stand-k. Stand-k ini kocomotokono. Kocomotokono. Dalam. Sudah. Close. Baru starter. Disini ya, nak. Setelah gunung kok disini. Sudah itu aja. Stand-k disini ya. Mas Tuang. Yang muter-muter maju mana? Tuas apa ya? Ini. Ini. Ada dua. Maju mutur. Jaga panur di sini. Ya. Ya. Saya tuas pesi cili. Ini saya camping ya? Ya. Ini maju mutur. Yes. Oke. Itu. Kalau ada bawah, Baca-baca. Aku langsung ya, Mas. Ya. Happy camping. Mungkin terlalu maju setting juga ya. Langsung ya, Mas. Ya, langsung. Tadi. Apa itu? Tadi. Pemcet. Pencet, Wey. Pencet. Pencetannya. Punya nggak ya? Atau punyanya. Hei. Yang mutur. Aksih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manis. bermanfaatnya lah vlog-vlog kita kali ini tuh saya gak expect banyak, saya gak expect huge-nya tinggi dan lain-lain saya cuma pengen saya modal beli sesuatu untuk pengalaman saya dan juga pengalaman temen-temen ini Zenyx kalau hybridnya yang jalan dari motor listrik nih ini bensin belum nyala eh mesinnya belum nyala nih kalau tuh gas kenceng baru nyala masih suara listrik selamat menikmati